Bapak-Ibu jamaah yang dimulakan Allah SWT di ayat yang ke-19 Allah sebutkan alasan berikutnya kenapa Allah SWT melarang kita untuk menjadikan orang kepercayaan kita, pemimpin kita ini dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang munafik dan semua orang yang di luar agama kita karena apa? karena mereka sama sekali tidak mencintai kita jadi mereka tidak mencintai kita sama sekali berarti kebalikannya mereka sangat benci dengan kita ini namanya haters mereka ini sangat tidak suka dengan kita lalu kenapa kita mencintainya? mencintai yang mencintai akan ada sesuatu yang positif akan ada hasil yang manfaat mencintai sesuatu yang negatif karena kita mencintai yang mencintai Khabungi akan ada sesuatu yang berlaku di panggat ini adalah binatang buas ini adalah seorang yang terlaku diierah dan itu tidak harus saya ingat diierah dan itu apakah kalian berlaku diierah dan kita ingat diierah dan kita bisa mengelihara dan itu harus saya ingat diierah Kalau kita bersahabat, kita mempercayakan satu urusan, percayakan pada orang-orang yang mencintai kita, bukan orang-orang yang bencik pada kita. Dan mereka orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang kafir, di luar kalangan kita. Bahkan di dalam kalangan kita sendiri masih banyak yang begitu. Itulah kenapa Allah melarang kita untuk menjadikan orang-orang munafik, kafir, musrik, menjadi pemimpin kita. Karena mereka sama-sama tidak mencintai kita. Nah, ini yang kita harus benar-benar yakini. Harus kita ketahui, harus dipahami. Jadi ngerti nono, pahamono, sadarono, kalau mereka sama-sama tidak mencintai kita. Toh kalau kita seakan-akan mereka mencintai kita, itu hanyalah lamis. Oke, lamis yang manis. disebut lamis, lamis ini yang manis. Ini artinya benci. Nah, makanya hati-hatilah, patuhlah dengan firman Allah yang maha mengetahui, isi hati, yang alih membidah di sutur, yang mengetahui segala macam rahasia, bahwa Allah tunjukkan kepada kita, orang di luar kita, itu sama-sama tidak mencintai kita. Lalu, kenapa? Justru kalian mencintainya, maka hanya akan menimbulkan marah bahaya saja. Yang mau, inggup binatang buas, taurung cuma akan mencelakai diri sendiri. Kemudian berikutnya, batu' minu nabil kita bikulih. Dan kalian mengimani kitab-kitab semuanya. Kita ini mengimani Al-Quran pasti, mengitab bahayu untuk kita. Kita mengimani Injil, mengimani Taurat, mengimani Zabur, bahkan juga sukup-sukup yang ada. Tapi mereka tidak iman dengan kitab kita. Bagaimana bisa orang-orang yang tidak mengimani? Ajaran agama kita, kita jadikan sebagai orang-orang memegang urusan kita. Tentu akan terjadi namanya penyelemengan. Kita ini punya keyakinan A, sementara mereka B bertentangan. Makanya kan, kita ini orang mu'min dilarang makan babi. Mereka panganannya babi. Kita dilarang menyuap, mereka raja suap. Kita dilarang berzina, mereka udah kulino. Kita dilarang minum-minuman keras, mereka mabuk-mabukan. Kita dilarang untuk memakan riba. Mereka malah proyeknya adalah ribawi. Malam kan ketemu. Antara orang-orang yang memegang syariat dengan sungguh-sungguh dengan orang-orang yang tidak beriman dengan syariat kita. Mereka tidak menutup aurat. Kita menutup aurat. Kita berhijab, mereka tidak berhijab. Bagaimana kita bisa aman dari fitnah. Bayangkan, kita hidup dengan tetangga yang mereka tidak mengenal namanya nutup aurat. Hiramiri dengan baju yang sangat minim. Ini kan terganggu apa senang. Ya itulah. Ya senangnya senang, tapi kan itu dilarang. Artinya kan kita gak aman dari fitnah. Pengen awai jeki orangnya orang dosa, gandeng ditonggung-gandeng dan ini melu dosa. Bagaimana mungkin kita punya prinsip dan yakinan yang berbeda, punya fikir yang berbeda, punya akhlak yang berbeda, lalu kita memiliki satu kan gak mungkin. Makanya kan kita bisa menjadi rusak. Setidaknya menjadi bimbang dan ragu. Itulah. Makanya sekali lagi, Allah ceritakan kepada kita keadaan mereka ini supaya kita ini mengambil pelajaran dan menjadi yakin. Lewang partai di dunci negeri kita ini saja beda partai, beda prinsip. Ya orah. Partai itu bagian kecil. Agama ini kan besar sekali. Kita ini menikah saja dengan orang yang beda prinsip jadi masalah. Baca cuma berdua. Ya itu. Rabi itu berdua apa berempat? Ya berempat ya iso. Kalau matihan dibujuk apa-apa iso. Tanya prinsipnya beda tetap apa masalah. Ya kan. Si jinganlah, si jingan ngidul. Maka orang yang berbeda prinsip dan keyakinan tentu akan punya para buatan yang berbeda. Inilah alasan Allah yang berikutnya supaya kita bisa memahaminya. Jadi dua keyakinan yang berbeda tidak mungkin disatukan. Yang matihan ini kan dilarang menikah dengan non-muslim. Yang bukan ahli kitab. Itu bagi wanita. Laki-laki masih bisa. Kenapa? Ini yang masih di pemimpin. Yang bagaimanapun bolehnya tetap wala amatum mu'minatun khairum memusyikati wala ajabatum. Sekiranya seorang muslim yang taat yang sangat menjaga prinsip-prinsip agamanya dia mau menikah dengan non-muslim itu boleh tapi tunggu seorang buddha wanita muslimah yang beriman itu lebih baik daripada orang musrik orang munafik orang kafir yang menarik matamu yang menarik hatimu ya kan itu karena apa? Karena mudorotnya lebih banyak kita menikah dengan orang kafir orang munafik tapi kalau kita memilih seseorang yang sama dengan kita keyakinannya akan aman kadang-kadang podo-podo imannya kadang-kadang saya bentrok apalagi beda beda keyakinan gila kita mengimani semua kitab mereka hanya mengimani kita mereka sendiri bagaimana mungkin itu diterima ini podo-podo imannya podo-podo yakinnya tidak masalah ini orang yang orang kafir yang iman kepada Al-Quran orang mereka sangat benci pada Al-Quran orang-orang yang tidak mengimani Al-Quran tidak akan mungkin cocok dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran ingat peristiwa Ahok itu orang beriman mengimani itu 51 mereka merusaknya nah ini jadilah seperti itu banyak kita sudah diperlihatkan sekian banyak peristiwa sejarah yang jelas tidak akan mungkin minyak bercampur dengan air padindir-indir makanya kan campurlah air dengan air minyak dengan minyak masih pun nyambil goreng sok kecampuran minyak tapi ya yang jelas itu juga masalah timbulkan kolesterol gitu ya jenis-jenis sambil goreng itu merupakan kolesterol karena ada minyaknya itu contoh kita makan aja kalau makannya itu semuanya digoreng lalu dan digodok itu menimbulkan masalah lemak 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 hanya tidak memperbagi tubuh kita ya untung aja ada per jam tapi kalau kita tiap hari makan mau sambil goreng woyok hancur berikutnya alasannya apa wa'idha lakukum kalau aman kalau mereka ketemu dengan kamu mereka mengatakan beriman padahal itu hanya bohong saja mereka ngomong ketemu orang beriman kami beriman kita ini berisiknya sama kok iman kita adalah sama tapi kalau mereka berisiknya dengan kamu mereka menggir jari karena marah jadi kalau mereka pisah dengan kamu getem-getem gerem-gerem nyokoti jari diwi sebagai ungkapan daripada kebencian ini satu wujud daripada ungkapan kebencian mereka kepada kaum muslimin mereka jengkel dengan kita mereka gak suka dengan kita benci dengan kita ya kan makanya sikap mereka yang sangat benci mana mungkin mereka jadikan mereka jadikan mereka jadikan sebagai pemimpin kita orang percayaan kita gak mungkin inilah yang Allah sampaikan jangan manut tepora terserah muslim saja kalau ada tiga kita suruh pilih yang terbaik bukan milih Sakar Tarte Dewi aku mau Jawa Tengah ya milih calon Jawa Tengah kalau memiliki sebaikan yang banyak kalau nimbang peneliti orang yang dipakai ini calon kepentingan siji supri loro makut telu januri nah itu soalnya sampe pilih makanya milih makut pemilih supri pemilih januri nah januri tahun ngomah tinggal limancing baik pokoknya bilang jiwi neng gulano sing api paling oke neng lkb gulano sing alai paling itu sama muslim jika hati-hati pemenen non muslim jangan 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 lakukan nah makanya petunjuk ini supaya kita jadikan sebagai satu pelajaran buat kita kewaspadaan harus kita wujudkan dalam hidupan kita kita sembrono kita jangan ini loh halah tak pikir rapopo sampe pikiran terbatas tapi Allah itu punya wahyu punya kehendak punya ketentuan sudah menerangkan banyak hal Allah itu mahatau buat apa Allah bikin layat kalau kita kemudian tidak mau menerima kita itu tidak tahu maka Allah memberikan ayat pada kita diberitahulah kita seperti kita ini jadi orang-orang yang selamat jangan kita kemudian merasa hebat padahal kita semang kecil sedikit pengetahuan kita dan kita hanya tahu yang nampak tidak tahu yang tersem tersembunyi inilah namanya sikap orang munafel seperti itu yang mereka tunjukkan pada orang-orang yang beriman itu berarti prinsip mereka sangat bertangan dengan prinsip kita mereka menghalalkan segala macam yang diharamkan kita mengharamkan tetap orang munafel itu miras boleh tidak boleh kesenangan itu kalau orang-orang munafel orang kafel itu kemudian diri penguasa maka pantaslah jika itu punya pabrik miras masa provinsi yang di pabrik miras atas nama pemerintah kota gendeng itu hudunya pabrik beras apa pabrik apa pabrik miras karena pemimpinnya orang-orang tidak beriman yang haram mereka lakukan pasal kita yang beriman sangat berhati dengan yang haram tapi yang haram tidak dibebaskan itu lebih mendominasi akhirnya Dewi itu penyak berisip jadi kalah apa ini anda tinggal di tengah-tengah masyarakat yang menyimpang makanya kan itu gampangan dengan tinggal di tengah-tengah masyarakat yang morat marit adwe rais dan dhani malah malu murat malah malah mudal madul ini kalau katakan matilah karena kebencian kalian kemarahan kalian ini berarti Allah itu murka pada mereka orang yang Allah murkai mana mungkin kita jadikan sebagai orang kepercayaan orang yang Allah laknat mana mungkin kita jadikan sebagai pemimpin kita tolong mereka musuhnya Allah padahal kita ini kan pengen pertolongannya Allah rahmatnya Allah kalau kita pengen ditolong dan dirahmati ya kita harus manut kepada yang memberi rahmat dan memberikan berkah nama jauh dari kehendak yang memberi rahmat dan berkah ya dibalik juga oleh Allah tapi kalau kalau orang-orang yang aku cintai yang jadikan pemimpin orang-orang yang aku cintai ya kamu jadi kebagian cintaku kebagian rahmatku saumah ini anak itu karena bapak bapak yang nesu ya gak nyaman tapi ini anak manut kabe bapak seneng hidup jadi nyaman ini anak yang mengbilot bedal baik ya akhirnya apa anak 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 senyimpang anak anak malah nyolong itu karena mereka gak punya iman kalau punya iman ya tidak anak beriman bapak beriman ya sama-sama ada dalam kemaslahatan inilah dan Allah katakan Allah mengetahui isinya hati kamu gak tahu gitu kamu itu kamu 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 saya dilihat karena kita tetap tutup mata kita oleh sesuatu yang lain dan ini rahasia Allah yang Allah bukakan kepada kita bahwa Allah tahu isi hatinya orang kafir Allah tahu isi hatinya orang munafik Allah tahu isi hatinya orang-orang musrik makanya aku yang tahu ini beritahukan kamu supaya kamu ngerti jangan kamu merasa lebih pintar daripada aku jangan kamu merasa lebih hebat daripada aku kamu itu hambaku aku Tuhan mu gitu kata Allah gitu waman itu kalau aku sing malu itu gosialah kalau menung sopan seluruh gosialah itu 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 kalau gosialah orang wad malah ngayel dalam artian Allah suruh malut pada kita adi Allah taklah kamu kepada Allah wati rasul aja mong diunak kita kalau sematu adalah adanya kan begitu awet duwini ku kadang luweh pekiwa haru uang apa harus nombor 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 sampe an parani tawan pemimpin ini sudah mulai gerilya lagi nah dibujuk dibayar semene padahal dia orang munafik nah kayak duit kayak semene yang ngintik ngintik salem moto nemoto duwitan mudeng ngintik ngintik itu langsung mendirinjil mau itu itu jadi adewi di parani wong seng tidak seperti dengan kita kita 30 juta kita melu aku kita ngejau koncom-koncomu udah milih aku tak 60 juta 50 juta 50 juta 50 juta ngajak atau woy kira-kira sampai ngejau apa orang yang ini menimu orang 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 lambe lambe yang menyebabkan ya munafik, yang menyebabkan ya munafik lagi yang menyebabkan itu munafik munafik itu ada yang menyebabkan walim walimnya bual, ada yang menyebabkan serandoknya serandok itulah munafik yang menyebabkan ada yang menyebabkan ahli Al-Quran ahli Al-Quran ahli Al-Quran, ahli Tafsir yang bahasan itu 10 juta 1 juta gelombang ini 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 jadi yang munafik itu layak menjual diri menjadi namanya pelacur politik gitu itu oke ini 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 sampai itu ditawari Allah surga ngurung ketok kalau patuh surga ngurung ketok tiba-tiba orang mulai datang bawa satu juta kalau pilih nanti murid pengajian tafsir anak pengajian kita jangan begitu ingat Allah itu alih membidah disitu untuk memahami sehati kita nggak berkah nggak berkah akhirnya kita menjadi petaka bagi siapapun juga petaka bagi diri sendiri tak ada orang lain gitu loh wonginnya dibahas ke Tewu mingkem terus bareng orang somuni apa-apa anda ke barca ke Tewu ayalah pemimpin itu nyimpang sama ngandani apa orang rawani mingkem terus itu baru saya ketemu 10-10 juta sampai dibahas di TV itu ada daerah penduduknya 23 ribu kalau korewung pinggirkan ngoleng daerah halimantan ngoleng pilihan bupati calonnya terlalu itu suapnya 1 juta 500 itu sehingg di datang melihat menang begitu kemudian kan beli sehingga larang sopoh lah dijual seperti ini yang bareng dikongkuk rakyatnya pengen partai itu sehingg paling bahasnya saya itu pengikut partai tapi saya nggak pakai sagam partai terus kemudian saya itu dapat bantuan dari partai saya nah kemudian saya atasamakan pribadi saya orang bangun jalan jangan ngaku ya itu duit-duit negara dilewatkan partai ini ngaku itu dari saya bangun jalan orang orang-orang seperti itu dapat duit dari negara duit aspirasi diberikan kepada partai untuk DPR yang terpilih nah kemudian karena DPR itu juga punya cacat ya punya cacat nah golek coro golek coro bicara ini bentuk itu suka partai ini bentuknya dianggap dari dirinya sendiri maka disebutlah ini bantuan dari saya orangnya ngapain duit mana orangnya sampai itu akhirnya kita pilih lagi padahal itu duitnya negara dihapusnya wadw itu ini kalau hati-hati saya jenis orang gak beriman itu alus kayak bulus otaknya kayak bulus pokilnya rah rahumu hanya orang-orang pokil jangan kamu pilih nah ini makanya sifat-sifat kelician itu dimiliki oleh orang-orang tidak beriman kepada Allah jangan kamu ikuti mereka demikian semoga manfaat saya off dulu semoga manfaat subhanahu alaihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati